musik siapkan alat dan bahannya aku gunakan benang poli cherry di unit suga hooknya 4 per 0 dari tulip buat magic ring lalu buat awalan 3 rantai dan buat 13 double crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan eratkan satukan di 3 rantai yang awal dengan slip stitch jumlahnya menjadi 14 double crochet baris kedua buat 3 rantai masuk di lubang yang sama buat 1 double crochet lalu isi setiap lubang rantai-rantainya ini dengan 2 double crochet di dalam 1 lubang atau double crochet increase atau double crochet ing jumlahnya 28 double crochet satukan dengan slip stitch baris ketiga kita mulai membuat pola motif buat 3 rantai masuk ke rantai berikutnya buat 1 double crochet lalu buat 2 rantai lewati 2 lubang rantai buat 1 double crochet 2 rantai lewati 2 lubang rantai dan ulangi dan ulangi membuat membuat 2 double crochet 2 rantai lewati 2 rantai buat 1 double crochet 2 rantai pulangi lagi membuat pola seperti yang sudah kita buat ini tadi ya akhir baris ketiga lewati dua rantai ini lalu hitung dari bawah tiga rantai kita masuk di rantai ketiga dan buat satu double crochet untuk menyatukannya berikutnya kita masuk di badan double crochetnya ini satu badan double crochet diisi dengan 5 double crochet lalu kita buat picot buat dua rantai lalu masuk di lubang front loop seperti ini ya buat single crochet seperti ini picotnya kemudian diputar kita masuk ke badan double crochet yang sebelahnya ini buat 5 double crochet di sini lewati dua rantai masuk ke rantai berikutnya jadi di sini ya di double crochet ini buat slip stitch ini sudah jadi satu motif sisinya ulangi lagi ya lewati dua rantai masuk di badan double crochet ini kita buat masing-masing buat 5 double crochet lalu buat picot dan 5 double crochet dan 5 double crochet lewati dua rantai lewati dua rantai buat slip stitch dan ulangi dan ulangi membuat pola motif dan ulangi membuat pola motif sisi seperti ini sampai mendapat 4 motif setelah selesai kabungkan dengan slip stitch dan ulangi lagi membuat pola motif seperti baris ketiga buat dua rantai awalan dua rantai masuk di sini ya ke rantai berikutnya satu double crochet buat dua rantai lewati dua rantai jadi masuk di tengah motifnya ini buat satu double crochet lalu buat dua rantai lalu buat lagi dua rantai lewati dua rantai masuk di antara dua motif sisinya ini buat dua double crochet dua rantai lewati dua rantai masuk di tengah motif buat satu double crochet lalu buat dua rantai ulangi satu putaran ya untuk membuat akhirannya buat satu double crochet di tiga rantai yang awal tadi untuk menyatukannya sekarang kita buat baris yang keenam ini seperti membuat baris keempat yaitu membuat motif sisi jadi masuk di bagian double crochetnya ini buat lima double crochet picot dan lima double crochet di России selamat menikmati lewati 2 rantai buat substitch selesaikan membuat pola motif sisi ini satu putaran dan ulangi untuk pola yang sama di baris ke 7, 8 dan buat baris yang ke 9 baris 9 berarti pola kerangka seperti baris ketiga lanjut buat 50 rantai untuk talinya lalu sisakan benangnya sedikit dan putus benangnya dengan korek masuk di bagian kerangka tadi talinya dimasukkan ke sini lalu sisa benangnya tadi kita buat slip state sebanyak 2 kali supaya lebih rapat rapi-rapikan sisa benangnya lanjut membuat pola kepala buat magic ring lalu buat 3 rantai dan 11 double crochet di dalam magic ring tarik benang yang pendek dan eratkan masuk di 3 rantai yang awal buat slip state buat 3 rantai tambahkan 1 double crochet di lubang yang sama lalu buat double crochet CINC sebanyak 11 kali jumlahnya 24 double crochet buat slip state lalu buat 1 rantai dan putus benangnya dengan korek ambil lagi benang warna toskatua buat slip knot dan masuk di bagian slip state buat 1 rantai lewati 1 lubang rantai buat 3 double crochet di dalam 1 lubang lalu buat picot yaitu 2 rantai dan single crochet di bagian front loop dan lanjut masuk di lubang yang sama buat 2 double crochet lewati 1 rantai buat single crochet ini sudah jadi pola telinga ya kemudian buat 3 rantai dan ambil bagian rajutan yang pertama tadi kita gabungkan masuk di arah belakang masuk di arah belakang dan di baris yang ke delapan jadi di tengah motif sisi ini ya buat slip state di sini lalu buat 3 rantai masuk di rantai yang awal buat slip state lalu masuk lagi ke rantai berikutnya ya buat 1 single crochet dan ulangi membuat pola telinga lewati 1 rantai buat 3 double crochet lalu buat picot dan 2 double crochet di lubang yang sama lewati 1 rantai lalu buat 1 single crochet 1 rantai dan isi setiap lubang rantainya ini dengan 1 single crochet satu rantai sampai bertemu di awalannya lagi satukan dengan slip state putus benangnya dengan kore rapikan sisa benangnya dan hasilnya seperti ini sekarang gantungan kunci rajutannya sudah jadi terima kasih sudah mengikuti video ini semoga suka dan bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati